Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Taman yang tenang dihancurkan oleh teriakan dingin dan keras, Ye Chen terkejut karena serangan tiba-tiba Ling Hao. Di hutan bambu, Zian dan King Yun mereka mencubit bahu ke seorang lelaki tua berambut putih, pria. Tua berambut putih ini bertubuh tua, tetapi memiliki wajah yang tampan, mata tuanya keruh, dan matanya redup. Yang utama adalah temperamennya, yang tidak teratur, terkadang luar biasa dan terkadang melemahkan. Dia adalah leluhur dari keluarga Tianzong. Kuil haus darah, berani-beraninya mereka, leluhur Tianzong mendengus. Tadi malam, dia mendengar Zian dan King Yun membicarakannya. Meskipun kedua cucunya kembali dengan selamat, keluarga Tianzong-nya masih menderita kerugian besar. Mungkin suasana hatinya sangat berfluktuasi sehingga darah tumpah dari sudut mulutnya, dan napasnya menjadi kacau. Kakek tidak apa-apa, melihat mulut leluhur Tianzong berdarah, Zian dan King Yun ketakutan, dan wajahnya pucat. Leluhur Tianzong menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak ada gunanya menjadi tua, Jika ada yang terluka, beraninya istana haus darah menggertak keluarga Tianzong-ku. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, terdengar pertempuran. Mendengar raungan ini, leluhur Tianzong tiba-tiba berdiri, mata tuanya yang redup memancarkan cahaya dingin, Apakah orang-orang dari Aula House Darah masuk? Boom! Ya, Kin Yu, Zian dan King Yun buru-buru mendengar suara yang dikenalnya. Siapa Kin Yu? Itu yang aku katakan pada kakek sebelumnya dia Kin Yu menyelamatkan kita. Oh ya, aku lupa mengatakan bahwa dia juga dapat keluar dari area terlarang dari gurun. Tanah terlarang gurun. Boom! Gemuruh! Deru teror terdengar terguncang sehingga mengejutkan yang kuat dari keluarga Tianzong, sehingga bahkan para tetua yang mundur juga keluar melihat pertempuran. Pada saat ini, anak-anak dari keluarga Tianzong, serta mereka yang memiliki pelatihan mental, semua menatap ke atas dengan ngeri. Dalam diskusi tersebut, dua sosok bertarung dalam kehampaan, dan suara penyesalan serta tabrakan roh tidak ada habisnya. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Ye Chen dan Ling Hao. Adapun mengapa mereka berdua berkelahi, itu karena konsekuensi-konsekuensi dari barang-barang tertentu. Ye Chen berkata, jika kamu tidak berhenti menyerang, aku tidak akan berperilaku baik. Ye Chen menginjak pedang terbang, dengan cepat menghindari serangan. Di seberangnya, Ling Hao berteriak keras, lubang pedang menembus kehampaan, dan datang langsung ke Ye Chen. Ye Chen berkata, aku lagi tidak ingin bertarung. Ye Chen memarahinya, membalikkan tangannya untuk mengeluarkan pedang dan menebas serangan pedang. Setelah dialog singkat, keduanya mulai bekerja lagi. Di sisi lain, Chu Tianzhen, kepala keluarga Tianzong, telah memimpin sekelompok tetua untuk melihat bahwa Ling Hao berperang melawan Ye Chen. Siapa bocah bertopeng itu? Chu Tianzhen belum berbicara, dan penatua di belakangnya sudah berbicara. Kekuatan tempur tidak di bawah Ling Hao. Siapapun itu, ayo kita hentikan. Chu Tianzhen berkata dengan suara yang dalam. Segera, seorang penatua ingin campur tangan, tetapi dia baru saja mengambil langkah, dan tangan leluhur Tianzong sudah bertumpu di bahunya, jangan menghentikannya. Melihat leluhur Tianzong, semua orang membayar dengan hormat. Leluhur Tianzong berkata, biarkan mereka bertarung. Leluhur Tianzong matanya tertuju pada Ling Hao sejenak, dan kemudian dia menatap Ye Chen. Tidak terduga bisa keluar dari area terlarang gurun pasir. Anak ini benar-benar mengerikan. Melihat Ye Chen, leluhur Tianzong bergumam, nadanya lebih menghibur. Sampai saat ini, keduanya benar-benar berhenti. Ye Chen berkata, berhentilah. Ye Chen memandang Ling Hao dengan cemas dan cemas, tetapi sosoknya agak malu, tetapi bukan karena Ye Chen tidak bisa mengalahkan Ling Hao, tetapi karena ini adalah tempat keluarga Tianzong, dan Ye Chen tidak ingin membuat masalah. Terlalu kaku, jika ini berpikiran terbuka, 10 orang seperti Ling Hao mungkin bukan lawannya. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Ling Hao mendengus, menunjuk Ye Chen, berkata dengan arogan, Qin Yu, aku ingin menantangmu, kamu harus bertarung jika kamu tidak bertarung, kamu harus bertarung jika tidak kau hanya bisa mati di sini. Ling Hao dia tidak bodoh. Dia sudah merasakan keberadaan leluhur Tianzong dan Chu Tianzhen sejak menyerang Ye Chen. Karena mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, itu berarti mereka menyetujui pertempuran. Karena keluarga setuju, maka pertempuran tidak apa-apa. Jelas, Ye Chen tidak bodoh. Secara alami, dapat dilihat bahwa keluarga Tianzong menyetujui pertarungan ini. Kata-kata jelek datang ke depan dulu, dan intinya terserah sekarang. Sejak keluarga Tianzong setuju, Ye Chen tidak lagi bersembunyi, dan memutar lehernya dengan keras. Sangat bagus. Ling Hao berteriak, dan kemudian pedang itu ada di depan, dan roh agung dituangkan ke dalamnya. Pedang perak yang hancur bergetar hebat. Beberapa rune di atas langsung menyala, benar-benar membunuh. Ling Hao berangkat lagi, menyerang seperti hantu, dengan satu jari kekuatan magis mengubah roh yang samar dan mempesona, langsung mendekati Ye Chen. Kekuatan magis enam nadi. Di sini, melihat kekuatan magis yang diberikan Ye Chen, leluhur Tianzong menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia tahu kekuatan magis enam nadi dan melihat pengerahan tenaga Ye Chen, tiba-tiba terkejut. Ketika leluhur Tianzong terkejut, ujung jari Ye Chen telah menghancurkan serangan jari Ling Hao. Sebelum Ling Hao muncul kembali, Ye Chen sudah siap memukulnya. Melihat ini, Ling Hao tampak tercengang, lebih terkejut, karena dia jelas merasakan tekanan kuat dari pukulan Ye Chen, yang tampaknya merupakan pukulan, tetapi itu adalah perpaduan dari peperangan yang tak terkalahkan. Ini, melihat kekalahan Ling Hao, anak-anak dari keluarga Tianzong terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ling Hao didorong mundur, tetapi mereka pikir itu adalah saudara Ling yang paling bangga. Apa? Hanya beda satu peringkat tapi perbedaan kekuatan sangat jauh, di sini, Cu Tianzong menghela nafas. Kakek, akankah saudara Ling jika melanjutkan pertarungan akan menang? Ziyan dan King Yun memandang leluhur Tianzong. Setidaknya dia tidak ingin kalah, leluhur Tianzong tidak mengatakan dengan jelas, dan jawabannya ambigu. Tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan Ling Hao. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, dia tidak ingin kalah. Begitu leluhur kata-kata Tianzong jatuh, Ye Chen, yang seperti binatang buas, menembak lagi, dan Ye Chen masih menyerang delapan tinju liar yang tak terkalahkan. Ling Hao memuntahkan darah dan melangkah mundur. Ye Chen tak terkalahkan, dan tinjunya meledak sepanjang jalan. Darah dan panas yang ganas membuatnya tampak seperti sedang membakar setengah dari nyala api. Mendekat, apakah itu bayangan tinju bermotif telapak tangan atau pedang udara, itu dihancurkan olehnya. Betapa anehnya anak ini. Di sini, Chu Tianzhen dan para tetua keluarga Tianzong berdentang lagi. Kekuatan sepasang tinju benar-benar tak tertandingi, seolah-olah mereka mengalahkan anak-anak mereka yang paling menakjubkan dari keluarga Tianzong. Para murid dalam daftar peringkat benar-benar mengerikan. Beberapa tetua menghela nafas. Ling Hao sangat sombong sehingga dipukul dengan keras bukanlah hal yang buruk. Saat berbicara, Ye Chen menembak lagi dengan kuat, masih tanpa kepalaan. Boom! Ukulannya tak tertandingi dan sombong, tetapi hilang, karena hanya satu detik sebelumnya, suara gemerincing Ling Hao menghilang, sehingga pukulannya menangguhkan keluarga Tianzong di udara. Paviliun itu hancur. Melihat ini, Chu Tian bergegas melakukan pembatas, menutupi Ye Chen dan Ling Hao untuk mencegah kebocoran fluktuasi perang. Apakah dia menghilang? Ye Chen melihat Ling Hao menghilang tanpa bisa dijelaskan, dan melihat sekeliling kehampaan, berharap menemukan jejaknya. Namun, setelah menyapu, sosok Ling Hao tidak ditemukan. Saat dia tersandung, surai perak tiba-tiba melesat dari sisi miring. Melihat lebih dekat adalah pedang pembunuh perak, dan itu muncul tanpa peringatan. Ye Chen terkejut. Jarak yang begitu pendek, dan Ye Chen bahunya ditusuk dengan lubang darah. Ini bukan menghilang, anak ini bersembunyi di ruang lain. Dengan mundur cepat, Ye Chen tiba-tiba memecahkan petunjuk, mengetahui bahwa Ling Hao menggunakan jurus ruang dimensi dia bisa bersembunyi secara instan, dan bisa menyerang secara instan. Saat mundur, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan mundur dengan cepat. Selanjutnya, Ye Chen terus terluka. Setiap kali Ling Hao tiba-tiba menyerang keluar dari persembunyian ruang lain, dia bisa meninggalkan noda darah pada Ye Chen. Saya tidak menyangka saudara Ling Hao bisa bersembunyi di ruang lain dengan mudah. Tidak jauh, melihat Ye Chen terus terluka, Zian dan King Yun terkejut, dan apa yang tidak bisa disembunyikan di matanya adalah keterkejutan. Dibutuhkan harga untuk membuat kesombongan menjadi punah. Di satu sisi, leluhur Tian Zhong berteriak, namun, Ling Hao ingin mengalahkan Kin Yu itu, dan itu benar-benar agak buruk. Dalam kehampaan, darah berceceran lagi, dan Ye Chen, yang mundur, menstabilkan tubuhnya. Meskipun Ye Chen berdarah, tetapi itu hanyalah masalah sepele. Kemudian Ye Chen mengeluarkan puluhan senjata melesat ke udara. Apakah anak ini binatang buas? Melihat puluhan senjata dalam satu tarikan nafas, anak ini tidak sederhana. Jika itu bocah bertopeng hanya alam spiritual umum, saya khawatir semua kekuatan spiritual dalam tubuh akan dikonsumsi habis. Pada saat ini, leluhur Tian Zhong, melihat Ye Chen mengeluarkan banyak senjata dalam sekali serang, begitu banyak roh pada saat yang bersamaan. Leluhur Tian Zhong pikir dia tidak bisa melakukannya ketika dia masih muda. Di tempat kejadian, mungkin hanya Zian dan King Yun yang lebih tenang dari yang diharapkan, karena mereka benar-benar telah melihat kekuatan Ye Chen. Saat semua orang menghela nafas, Ye Chen mendengus. Lusinan artefak bergetar pada saat yang sama, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, momentumnya bersatu, kekuatannya sangat kuat, dan itu dikompresi ke dalam kehampaan ditemukan bahwa ruang itu kacau. Itu juga karena ruang menjadi sangat kacau sehingga Ling Hao, yang masih berkeliaran di ruang angkasa dan hendak menabrak guntur, dipaksa keluar di tempat. Tepat setelah jatuh dari ruang angkasa, Ling Hao menyemburkan darah, dan sebagian besar tubuhnya berdarah, dan darah masih menetes saat ini. Akhirnya kau keluar juga. Ye Chen memeluk dadanya dengan kedua tangan dan menatap Ling Hao dengan penuh minat. Ling Hao, yang sangat biru, terkejut dengan binatang buas Ye Chen. Aku tidak akan membuang waktu denganmu. Ye Chen tersenyum, menggerakkan pikirannya lagi, dan lusinan instrumen magis juga bergetar. Ketika ditekan dari langit, momentum yang kuat, bahkan gunung, hampir runtuh di tempat. Ling Hao berkata, kau terlalu arogan, tangan Ling Hao tersentak, dan kemudian dengan cepat memindahkan sidik jari, dan saat dia terus mengganti sidik jari, ruang menjadi tidak stabil lagi. Puluhan senjata Ye Chen menghilang ditransfer ke ruang angkasa. Ye Chen cemas bisa melihat dengan jelas bahwa lusinan senjata semuanya dipindahkan ke luar angkasa oleh Ling Hao. Kamu luar biasa. Ye Chen mengutuk, alih-alih menggunakan senjata ajaib, tetapi bergegas dengan tangan kosong, jika tidak, dia akan memindahkan senjata ajaib itu lagi. Iya, tanpa diduga, Ling Hao menghilang lagi. Iya, itu menghilang lagi, keluar angkasa. Kehilangan target serangannya, Ye Chen tidak bisa menahan kutukan, menarik bertarung seperti ini. Jelas, permainan Ling Hao membuat Ye Chen agak sedih, dan dia pindah ke ruang angkasa di setiap kesempatan, mengejar serangan diam-diam. Ling Hao menyerang lagi, dan tidak ada tanda yang muncul, dan pedang menusuk Ye Chen. Tentu saja, saat pedang itu hendak menembus tenggorokan Ye Chen, Ling Hao merasakan kekuatan untuk menekan kecepatannya, sehingga pedangnya dipegang erat di tangannya oleh Ye Chen. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa kaki Ye Chen memiliki pola formasi yang sangat besar. Tak perlu dikatakan, susunan formasi ini adalah teknik rahasia Hua Yun, yang dapat menekan kecepatan dan kekuatan lawan. Waktu Ye Chen akurat, dan kecepatan Ling Hao dibatasi oleh formasi. Meskipun momen ini sangat singkat, itu sudah cukup baginya untuk melawan. Ye Chen yang kokoh melangkah maju dan meraih lengan Ling Hao, lalu menggabungkan kekuatan dan pinggang menarik Ling Hao keluar dari ruang. Akibatnya, Ye Chen memegang lengan Ling Hao seperti itu tanpa memukulnya atau melepaskannya. Tapi membawa Ling Hao dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa, apa ini? Dalam adegan ini, anak-anak dari keluarga Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Permainan macam apa ini? Mereka terpesona oleh para tetua keluarga Tianzong, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Chen. Di tempat kejadian, hanya leluhur Tianzong yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakek, apa yang akan dilakukan Qin Yu? Xi Yan dan Qing Yun menatap leluhur Tianzong dalam kabut. Di bawah kecepatan ekstrim, Ling Hao pada dasarnya sulit untuk mengeluarkan spirit taul, dan di bawah kecepatan yang cepat, dia tidak berani memasuki ruang, karena kecepatannya terlalu cepat, begitu memasuki ruang, kemungkinan akan retak oleh ruang. Itu menyakitkan, leluhur Tianzong perlahan menjelaskan, kalau begitu Qin Yu sangat pintar. Dia membawa Ling Hao ke langit, dan tujuannya jelas untuk membiarkan jiwa Ling Hao menjauh dari tubuh. Jiwa, jiwa terpisah dari tubuh. Ini hanya pernyataan yang berlebihan. Jiwa Ling Hao akan lepas dari tubuh, karena hanya dengan di bawah kecepatan gerakan yang ekstrim, jika tiba-tiba berhenti, jiwa akan sebentar bersama tubuh fisik. Pemisahan, keadaan itu, disebut jiwa dari tubuh. Kemudian Qin Yu juga bergerak cepat. Jika dia berhenti tiba-tiba, bukankah Qin Yu akan meninggalkan tubuhnya? Zian dan Qin Yun memandang leluhur Tianzong dengan heran. Leluhur Tianzong berkata, Qin Yu jiwanya meski dalam keadaan ekstrim tidak akan terlapas dari tubuh, karena tingkat jiwanya berada di level tinggi, leluhur Tianzong tersenyum tipis. Meskipun jiwa menjauh dari tubuh di bawah kecepatan gerakan, tetapi seseorang dengan jiwa yang sangat kuat pada dasarnya dapat menyingkirkan batasan. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tubuh, pada dasarnya tidak terluka. Begitulah. Zian dan Qin Yun tampaknya mengerti, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa tingkat jiwa Ye Chen adalah di level tinggi, mereka tidak bisa tidak terkejut. Terbang ke langit. Di kejauhan, Ye Chen-Ye Chen datang. Itu seperti seberkas cahaya, langsung ke langit, dan sebelum semua orang melihat ke langit, menukik turun. Meskipun Ye Chen memiliki ratusan cara untuk memenangkan duel dengan mudah, Ye Chen masih siap untuk menyembunyikan kekuatannya sebanyak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah tempat keluarga Tianzong, yang terlalu mencolok dan tidak bagus, jadi Ye Chen akan memilih pertarungan lucu ini. Adapun jiwa terpisah dari tubuh, Ye Chen juga membaca pernyataan ini dari sebuah buku rahasia, dan hari ini adalah upaya pertama. Jelas, upaya ini berhasil dengan baik. Lihatlah Ling Hao. Dia diseret oleh Ye Chen, dan dia bergerak ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, dan timur dan barat dengan kecepatan penuh. Ling Hao pun tak sadarkan diri. Di bawah, sebagian besar anak-anak dari keluarga Tianzong menggosok alis mereka, dan mereka terpesona, melihat pertarungan itu. melihat pertarungan itu.